Menyongsong peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharam yang jatuh pada hari Selasa tanggal 11 September tahun 2018, umat muslim dari kalangan pelajar tingkat SD, SMP, SLTA, dan ibu-ibu majelis taklim melakukan jalan sehat bersama. Selain itu juga akan diadakan berbagai perlombaan bagi anak-anak TK, SD, MI, SMP, dan SMA. Diharapkan melalui kegiatan yang diselenggarakan dapat memotivasi generasi muda untuk menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Ini Tahun Baru Islam 1 Muharam, nanti Tahun Baru Islam 1 Muharam, nanti Tahun Baru Islam 1 Muharam, hari Selasa tanggal 11 September tahun 2018, hari ini jalan santai kemudian nanti besok ada lomba, apalangan ukuran untuk anak-anak TK, kemudian lomba cerama SD, MI, kemudian nanti dengan lomba MC untuk SMP. Ini pesertaan dari semua sekolah, dari Madrasa, kemudian MTS, SMP mengajarin ini, menambah dengan umum-umum kista. Rutenya Renjana, kalau dari sini ke Lita, ke Lita terus masuk di Angkasa Ria, Rutenya Renjana tidak masuk pasar, karena tidak tanda aneh, dan nanti putarnya di K13, putar tidak itulah kemudian. Nanti sampai di rumah jembatan, kemudian kiri, terus di Tugu, di Tuka. Kalau hari Selasa itu hanya Tampil Kakbar, nanti diselingi dengan Tuka. Kita tampilkan juga cerita. Kita harapkan itu namanya Hijriya ini pindah. Kita harapkan untuk kegiatan dengan motivasi anak-anak generasi ini untuk bisa berubah dari hal yang Jalan Sehat Bersama ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan Panitia Masjid Al-Muhajirin Tini Atambua.